Penanganan yang salah ketika menghadapi kebakaran bisa berakibat keadaan yang lebih parah. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang sifat-sifat api. Api adalah suatu reksi kimia yang sangat cepat antara 3 unsur, yaitu bahan yang mudah terbakar, oksigen, dan panas. Yang seimbang serta diikuti oleh pancaran sinar dan panas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat model segitiga api berikut. Api tidak akan terjadi jika salah satu dari 3 unsur ini tidak ada atau dihilangkan. Pertanyaannya, jika ketiga unsur ini ada, apakah api akan terjadi? Tidak pasti. Pada definisi dikatakan, 3 unsur yang seimbang harus ada keseimbangan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, oksigen. Oksigen di udara sekitar 20,8%. Jika lebih dari 20,8%, maka daya bakarnya dapat menjadi lebih besar. Beberapa literatur mengatakan, jika kadar oksigen lebih dari 23%, maka bahan akan menjadi sangat mudah terbakar. Dan jika kurang dari 20,8%, maka daya bakarnya akan berkurang. Bahkan bisa menjadi tidak dapat terbakar. Contoh, gas metana atau gas alam tidak dapat terbakar jika kadar oksigen kurang dari 10%. Dan ini setiap gas berbeda-beda. Selanjutnya, panas. Sumber panas bisa berasal dari berbagai sumber. Matahari, listrik, kimia, dan lain-lain. Tapi yang pasti, panas ini harus dapat melebihi titik nyala dari bahan yang sudah terbakar tersebut. Selanjutnya, bentuk fisik. Apa bentuk bahan yang dapat dibakar? Ya, hanya gas. Cair akan menguap dan padat akan berubah menjadi gas atau pyrofilis. Solar tidak akan terbakar jika kita memasukkan api ke dalamnya. Tetapi, ia akan terbakar jika api tersebut menyalakan di atasnya dalam beberapa saat. Begitu pula kayu bakar. Bagian terbakar adalah bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Terima kasih telah menonton! Tiga sifat bahan mudah terbakar yang wajib kita fahami adalah Flashpoint, Firepoint, dan Auto Ignition. Mari kita bahas satu persatu. Flashpoint, Firepoint, dan Auto Ignition sama-sama titik suhu terendah di mana suatu zat dapat terbakar. Pada Flashpoint, ada dua poin penting. Pertama, sesaat atau sekejap. Dan kedua, sumber pengapian. Ya, nyalanya hanya sesaat, karena produksi uap lambat. Sehingga ketika terbakar, uap langsung habis dan butuh waktu untuk produksi lagi hingga dapat terbakar. Flashpoint ini membutuhkan sumber pengapian atau pemantik. Perbedaan Firepoint dengan Flashpoint ada pada lamanya api menyala. Pada Firepoint, api akan menyala secara terus-menerus. Ini dikarenakan panas yang ada cukup untuk memproduksi uap yang mudah terbakar secara terus-menerus. Firepoint dan Flashpoint tidak dimiliki oleh zat berwujud gas. Dan yang terakhir adalah Auto Ignition. Pada Auto Ignition, dia tidak membutuhkan pemantik atau sumber pengapian. Ia akan menyala dengan sendirinya. Jika suatu zat memiliki tiga sifat ini, maka suhunya akan bertambah. Mulai dari Flashpoint, naik ke Firepoint, dan menuju Auto Ignition. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!